Jalan-jalan ke kota Roma, jangan lupa membawa baju ganti. Selamat sore kawan-kawanku semua, semoga kita pada senang hati. Cerita bukan sembarang cerita, cerita bagus bisa dapat dirham. Ketemu lagi nih sama kita di konten klinik saham. Cerita bukan sekedar cerita, cerita bagus jangan iri hati. Ketemu lagi nih sama kita, Kevin Fani, selalu di hati. Mantap ya pantunnya. Selamat sore buat teman-teman semua yang ada di Discord maupun juga di Youtube. Tentunya ketemu lagi nih bersama kita di klinik saham, saya Kevin dan juga Fani. Nah tentunya pantun tadi itu mengibaratkan ya, ini rasa happy kita. Iya nggak? Iya, biar happy-nya menular ya. Betul, karena di minggu ini sepertinya IHSG rebound nih. Jadi luar biasa nih Ivoriannya, walaupun minggu lalu cuma 3 hari rebound juga. Tapi seenggaknya masih ada ketakutan nih, Faham. Iya kan? Nah tentunya nih ada juga berita-berita kalau kita lihat seperti yang ada di Amerika ya. Tentunya ini kenapa sih IHSG mengalami kenaikan di minggu ini. Itu juga karena ada berita dari Amerika Serikat, khususnya kalau kita tahu kan kemarin ada permasalahan ya, perbankan, SVB maupun juga teman-temannya tuh. Iya kan? Dan tentunya ini ada solusi nih. Kalau kita lihat dari berita, ini Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC ini mengumumkan bahwa First Citizen Bank ini membeli simpanan yang ada di pinjaman Silicon Valley Bank atau si SVB. Jadi so far ini menjadi salah satu positif secara short term ya. Dan ternyata tidak hanya IHSG juga teman-teman. Tapi indeks regional yang lain termasuk Dow Jones mengalami penguatan juga di minggu lalu maupun juga ada beberapa penguatan sampai dengan hari Rabu ini ada naik-naik ya. Tidak terlalu turun dalam ya, Faham. Iya benar banget nih. Dan apalagi kalau misalkan teman-teman lihat ya. Jadi memang sekarang nih belum ada katalis baru lagi nih kayak selain dari SVB, credit stress, dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi memang kalau kita ngomongin mungkin yang ditunggu next-nya adalah The Fed nih. Jadi kalau di next month itu memang gak ada nih The Fed akan naikin atau turunin suku bunga karena emang gak ada jadwalnya gitu ya. Iya betul banget. Tapi nanti akan ada nih jadwal The Fed itu di bulan Mei nih, Kev. Nah proyeksinya gimana nih, Kev? Kalau dari menurut pandangan kita. Wait dulu, Faham. Jadi sebenarnya nanti di bulan April The Fed gak akan naikin suku bunga nih. Memang gak ada jadwalnya? Gak ada jadwalnya. Oh berarti gak ada jadwalnya nih. Sebenarnya kan jadi positif juga ya di bulan April ya. Kalau mudah-mudahan tidak ada arah atau arah negatif ya. Seperti kasus-kasus perbankan yang di Amerika Serikat ini kan jadi kekhawatiran juga ya. Itu yang ditakutin. Nah tapi mudah-mudahan dengan nanti bulan April gak ada nih atau gak ada jadwal The Fed yang akan naikin suku bunga. Ini jadi potensi menarik ya buat pergerakan indeks. Terutama indeks ISG gitu ya. Terus yang kedua kalau kita lihat dari Fed Watch Tool dimana di bulan Mei ini diperkirakan untuk naik ini hanya 25 basis poin. Cuman probabilitas naiknya itu hanya 41% Van dari konsensus. Nah berarti sisanya yaitu sekitar 59-60% itu masih mempertahankan suku bunganya. Jadi seenggaknya kalau kita tarik garisnya mudah-mudahan bulan Mei ini juga karena probabilitasnya kalau kenaikan itu hanya di bawah 50% mudah-mudahan realisasinya hanya tidak naik suku bunga. Itu harapannya. Walaupun ada desa-desus nih Van. Dari berita pasar dimana rencana The Fed mau kurangin suku bunga. Tapi tentunya itu harus desa-desus ya. Kita harus lihat nanti realitanya dari segi indikator perdagangan atau indikator makronya. Ya betul itu yang paling penting. Tapi emang kalau kita lihat dari data-data yang ada nih teman-teman memang ekspektasinya adalah untuk perbankan di seluruh dunia gitu ya. Ini pelan-pelan semua akan menurunkan suku bunga. Jadi ekspektasinya mulai second half itu mulai akan menurun nih suku bunganya gitu ya. Tapi sepanjang dengan catatan inflasinya terkendali. Jadi nanti kita lihat lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Ini banyak yang nanya tadi mengenai Antam ya. Jadi ini Bapak Alek nih sempat ikutin kelas kita. Jadi waktu itu kita bahas nih. Jadi yang relate dengan nikel ya. Yang memang udah listing di Bursa Efek. Ada apa aja sih? Kita waktu itu ngokol emang ada Harum dan juga ada Antam. Dan kalau teman-teman lihat memang Antam ini lumayan teman-teman ya. Naiknya sejak mungkin Pak Alek ini ikutin kelas kita ya. Jadi itu dari tanggal sekitar 16 Maret itu harganya masih Rp17.95 dan sekarang ini udah di atas Rp2.000 nih ya. Udah Rp2.080 nih. Jadi emang. Wow Rp2.080 ya. Ya lumayan tuh. Bisa dihitung tuh berapa persen ya. Tapi ada sayang juga ya kalau ternyata ada yang jualan ya waktu itu di Rp2.000 itu sayang banget nih. Padahal dia udah mungkin invest ya. Ada teman kita gitu ya jelok gitu. Mudah-mudahan tutupnya bisa naik lagi mudah-mudahan. Yang jual bisa beli lagi tentunya. Ya ya betul-betul. Dan kalau dilihat ya emang sebenarnya ditanya promising gak sih gitu ya untuk Antam. Jadi emang kalau dilihat dari segi resourcenya nih teman-teman ya. Emang cukup promising nih. Kenapa? Karena dia punya nickel ore tuh yang cadangannya paling tinggi sebenarnya kalau bisa dilihat ya. Apalagi dia udah kerja sama juga gitu kan untuk bangun ibaratnya apa ya. Kayak ekosistem electric vehicle gitu ya. Jadi ini sebetulnya memang menarik nih untuk Antamnya sendiri. Dan kalau ditanya resistensinya sekarang berapa sih? Nah Pak Alex kan mau tau resistensinya ya. Untuk yang terdekat ini ada di sekitar Rp2.100. Jadi kalau misalkan Antam ini bisa nge-break lagi di atas Rp2.100. Nah ini ya baru bisa potensi lanjut naik ke sekitar Rp2.200an. Tapi mungkin ini agak middle term ya dalam waktu katakanlah satu minggu, dua minggu sekitar itu sih. Nah cuma yang agak hati-hati kalau dilihat based on technicalnya ya. Kalau misalkan dia gagal break di atas Rp2.100 ini justru agak hati-hati nih Pak Alex ya. Karena ada potensi dia akan cenderung justru koreksi dulu. Dia akan ngetes supportnya itu di sekitar Rp2.060 gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan nge-break lagi di bawah itu ya bisa ada di bawah Rp2.000 lagi gitu ya. Potensinya kenapa yang bisa menyebabkan dia bisa balik lagi gitu ya di bawah Rp2.000. Jadi tadi kita sempat mention juga bahwa memang akan ada IPO gitu ya. IPO, MBM, dan juga Harita. Dan kalau kita lihat sebetulnya MBM dan Harita ini lebih benar-benar kemurni nickel player. Dibandingkan dengan Antam. Jadi kalau Antam, kalau teman-teman breakdown itu dia bukan benar-benar cuma nickelnya doang gitu ya. Tapi ada emasnya juga dan lain-lain gitu. Jadi kalau investor cari yang benar-benar pure nickel player mereka pasti harinya adalah coba beli MBM atau enggak Harita. Jadi mungkin ini juga ada potensi bisa terjadi Outlaw. Karena kalau kita lihat let's say kayak MDKA ya. MDKA harganya tuh lumayan nih koreksinya gitu ya. Karena memang kelihatannya investor menarik dana dari situ dan ngebit ke yang benar-benar pure nickel player. Which is itu kalau ditanya di Indonesia ada siapa aja. Yang pertama yang udah listing ini pastinya INCO. Kemudian next yang akan IPO ya ini ya MBM dan juga Harita gitu sih. Ya benar banget ya. Oh oke. Ya benar banget ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi benar MDKA itu udah turun tuh dari mulai minggu pertama, awal bulan ya. Tinggal-tinggal Maret lalu baru rebound dikit-dikit gitu. Tapi secara trend memang masih bergerak sideways ya. Untuk MDKA. Nah mungkin ini ada pertanyaan tentang ICBP ya. ICBP kan baru aja rilis laporan keuangan ya. Di mana ICBP tuh mengumumkan hasil kinerja yang cukup baik karena pertumbuhan penjualan netonya nih 14% secara konsolidasi menjadi 64,8 triliun rupiah dari sebelumnya 56,8 triliun rupiah di tahun 2021. Dan so far 2022 cukup baik. Kalau kita lihat dari segi pergerakan memang udah sekarang kalau kita perhatikan memang selain nanti dari efek bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Ini juga kalau kita perhatikan memang menjadi salah satu booster ya buat teman-teman konsumer, sektor konsumer maupun juga teman-teman retail atau saham retail. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu booster untuk mereka kedepannya bisa mengalami kenaikan gitu ya. Cuman kalau kita perhatikan memang dari segi ICBP sendiri memang untuk harga sekarang sih kecenderungannya memang masih ada ruang untuk kita coba mau spekuasi beli dengan jangka panjang gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang tendensinya sih sebenarnya level 10.150 ini menjadi salah satu level yang cukup kuat ya. Untuk resistennya karena tentunya kalau misalnya ini bisa tidak tertembus ini peluangnya akan coba turun lagi dan dia coba balik lagi ke 9.900 dan juga 9.290. Itu kita lihat karena pergerakannya masih teritori sideways. Jadi hal yang dari ICBP mungkin gambarannya seperti itu. Tapi so far sih masih cukup baik ya untuk sektor konsumer. Karena selain dari bulan Ramadhan dan juga invest, sorry, bulan Agil Fitri, rencananya juga di tahun ini kan memang dan tahun depan itu juga masih ada pola pra pemilu ya. Jadi tentunya ini menjadi salah satu. Biasanya sih secara historical konsumer ini bakal ada boosternya di situ gitu secara historical ya. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir ya panenya. Ah betul. Cuma memang nggak sekarang nih biasanya kalau yang relate dengan pemilu itu akan baru kelihatannya di 4T atau nggak bener-bener di awal tahun pemilu. Jadi mungkin baru kelihatan antara 4T tahun ini sampai dengan di first quarter tahun depan gitu sih kan. Oke mungkin aja nanti kalau masalah udah kelihatannya di akhir tahun. Apa yang kelihatan deh? Ya maksudnya kalau proyeksinya ya. Ya mungkin saja nanti bisa beli di bawah ya untuk performanya ICBP. Ya benar sih. Pasik banget gue. Udah lanjutkan. Dan apalagi emang kalau kita ngomongin ICBP ya katalis positifnya lagi apa sih ke depan. Jadi mereka tuh kan biasanya nih masih pakai harga Gundam yang mahal nih teman-teman gitu ya. Dan sedangkan manajemennya nih mengatakan bahwa mereka akan mulai menurunkan harga kontrak Gundam yang mereka pakai. Ini mulai di first quarter 2023. Jadi harusnya ini bisa positif untuk margin gitu ya apalagi kalau dilihat dari harga CPO-nya turun, scheme milk-nya turun gitu ya. Jadi ini sesuatu yang positif juga nih untuk si ICBP-nya. Dan valuasinya juga masih menarik sih sebenarnya ya. Karena masih minus 1 standar deviasi dari rata-rata 5 tahun. Jadi masih oke lah ya. Atraktif, atraktif lah. Oke next kita akan bahas apa lagi nih. Nah mungkin masih yang relate dengan saham-saham consumer nih ya. Tadi ada yang tanya juga nih dok ini dari SACAN, SACAN22 ya. Dok saham Unilever ini oke nggak nih untuk di-buy dan di-hold sampai dengan jangka panjang ya. Oke pertama yang harus teman-teman bedakan dulu adalah kalau kita ngomongin consumer goods gitu ya. Ini ada kebagi dua nih ada yang food dan non-food gitu ya. Unilever ini masuknya ke kategori yang non-food gitu. Beda dengan ICBP tadi nih yang relate dengan food ya. Dan kalau kita lihat dari segi penjualannya teman-teman. Jadi belakangan ini emang yang lebih tinggi itu sebetulnya penjualannya food dibandingkan dengan non-food. Jadi kalau teman-teman tanya sebetulnya menarik atau nggak bisa saya katakan sebetulnya kita lebih prefer yang ke arah food sih dibandingkan yang non-food gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat based on historical pun ini mulai dari sekitar tahun 2021 ke belakang ya. Itu yang namanya personal care atau yang relate dengan si Unilever. Itu penjualannya tuh bisa dikatakan yang paling rendah dibandingkan dengan penjualan beverage, breakfast, dry food dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa kita katakan kalau misalkan ditanya untuk long-term bagusan yang mana. Nah teman-teman harus cari yang relate dengan food gitu ya. Gitu sih. Karena tadi non-food ya Unilever. Ya karena Unilever non-food. Teman-teman thank you banget ya udah join bersama kita di Youtube maupun juga di Discord. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi next week atau next next quicknya lagi ya. Dua minggu lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya selamat menjalankan bagi teman-teman yang merayakan bulan Ramadhan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Thank you ya atas itu. Dan apa yang kita utarakan itu on disclaimer. Dimana keputusan untuk membeli dan menjual kita serahkan ke teman-teman Bapak Ibu masing-masing. Demikian berita hari ini bersama saya Kevin Judo Utabarat dan partner saya. Pernyata saya Hermann. See ya. Terima kasih.